Pemirsa jasad seorang wanita ditemukan di bawah lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada kamis malam. Berdasarkan kamera pengawas, korban terjatuh karena panik. Usai pintu lift yang terbuka berbeda. Jasad seorang wanita ditemukan di bawah lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Penemuan jasad wanita itu berawal dari petugas bandara mencium aroma tak sedap di sekitar lift. Saat dicek, petugas melihat jasad wanita yang sudah membusuk di bawah lift. Tim Inafis Polda, Sumatera Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah diidentifikasi, korban bernama Aisyah Sinta Hasibuan, 38 tahun. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, korban terjatuh karena panik. Usai pintu lift yang terbuka, berbeda. Sebelumnya korban diduga datang ke bandara untuk mengantar keluarganya. Hasil pantauan pintu yang kami lihat, bahwa si korban ini terjatuh. Jatuh dari lift ke bawah karena ketidaktauannya. Karena di kantor liftnya ada dua pintu. Kalau setelah tidak sampai daripada lantai yang dia tunjuk, dia berdiri pada pintu, ternyata ada yang dibuka di belakang. Dia panik, itu yang kita lihat ya di pintu-pintu ya. Dia panik, dia mempaksa, dia panik. Kemudian dia mempaksa buka, timbong. Dia melangkap, dia terjatuh ke bawah. Jenasa korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.